Kali ini Ibu An akan melanjutkan membahas soal matematika, uji kompetensi 7, ini untuk soal BIC anak-anak, ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 7. Baik Ibu lanjutkan untuk soal nomor 26 anak-anak, tentukan nilai X dan Y, Ibu bahas mulai soal nomor 26A. Baik Ibu bahas mulai soal nomor 26A anak-anak, kita diminta untuk mencari nilai X. Baik sebelum kita cari nilai X anak-anak, kita isi dulu untuk sudut yang di sini ini, Ibu beri garis bantu yang berwarna biru tua ini, kalau kita amati dengan garis bantu biru tua ini, sudut yang ada di sini ini sehadap dengan sudut 27 derajat, Berarti besarnya sama, yaitu 27 derajat. Selanjutnya, kalau kita amati lagi anak-anak, dengan garis bantu yang berwarna biru tua dan garis merah yang ini, maka sudah kelihatan bahwa sudut yang di sini ini sehadap dengan sudut 35 derajat, maka besarnya 35 derajat. Kalau kita amati, besarnya sudut X ini berpelurus dengan sudut 27 derajat ditambah 35 derajat. Berarti, ini besarnya X derajat, sama dengan 180 derajat, dikurang dengan 27 derajat, ditambah 35 derajat. Sama dengan 180 derajat, dikurang dengan 62 derajat. Ini sama dengan 118 derajat. Jadi, kalau X saja bisa ditulis X saja 118. Soal nomor 26 B, anak-anak, kita diminta untuk mencari X dan Y. Kita mulai dari X derajat ini, anak-anak. Kalau kita amati, dari dua garis jajar yang berwarna biru ini, posisi sudut X derajat ini, ini bersebrangan dalam dengan sudut 26 derajat. Ini bersebrangan dalam dengan sudut X. Karena bersebrangan dalam, maka besarnya sama. X derajat sama dengan 26 derajat. Kalau X saja, berarti sama dengan 26. Selanjutnya, kita cari nilai Y, anak-anak. Dari sini, dari 63 derajat ini, karena di sini bertolak belakang, maka sudut yang di dalam ini, sudut dalam segitiga yang ini, besarnya sama, yaitu 63 derajat. Berarti, Y derajat sama dengan 180 derajat, dikurang. Karena ini segitiga, anak-anak, besarnya 180 derajat, dikurang. 63 derajat, ditambah dengan 26 derajat. Sama dengan 180 derajat, dikurang. 89 derajat. Sama dengan 91 derajat. Kalau Y-nya saja, sama dengan 91. Ibu bahas untuk soal nomor 26C, anak-anak. Kita diminta mencari nilai X dan Y. Kalau kita amati, anak-anak. Sudut 2X plus 40 derajat ini, bertolak belakang dengan sudut X plus 80 derajat. Ini kalau di sini X plus 80, di sini juga sama, di sini juga sama. Maka, posisinya bertolak belakang. Karena bertolak belakang, maka besarnya sama. Ibu tuliskan dulu. 2X plus 40 derajat sama dengan X plus 80 derajat. Selanjutnya, 2X, di sini ibu pindah ruaskan, min X sama dengan 80 derajat. Ini ibu pindah ruaskan, min 40 derajat. 2X dikurang X, berarti X sama dengan 40 derajat. Selanjutnya, kita cari nilai Y, anak-anak. Y ini posisinya dengan X. Ini karena di sini, sehadap-sehadap posisi Y dengan X plus 80 derajat adalah berpelurus. Berarti, apabila kita mencari nilai Y, Y sama dengan 180 derajat, dikurang X-nya tadi 40 derajat, anak-anak. 40 plus 80 derajat, sama dengan 180 derajat, min 120 derajat. Y sama dengan 60 derajat. Soal nomor 26, di anak-anak. Kita diminta untuk mencari X derajat ini. Di sini ada 102 derajat, berarti sudut ini berpelurus. Berarti sudut yang ini, ibu isikan, anak-anak. Berarti di sini, besar sudutnya adalah 78 derajat. Karena posisi sudut X ini, sehadap, kita amati, di sini ada 2 garis jajar, di sini ada 1 garis. Maka, posisi sudut 78 derajat ini, sehadap dengan sudut X derajat. Jadi, besar sudut X derajat, sama dengan 78 derajat. Nomor 26, ini ibu beri garis bantu yang berwarna merah, anak-anak, untuk memudahkan kita. Kita diminta untuk mencari nilai X dan Y. Kita cari untuk X-nya dulu, anak-anak. Sudut 5 X derajat ini dengan sudut 80 derajat ini, sudut dalam sepihak, anak-anak. Karena sudut dalam sepihak, maka apabila dijumlah sama dengan 180 derajat. Ibu, tuliskan dulu. 5 X derajat, plus 80 derajat, sama dengan 180 derajat. Berarti, 5 X derajat, sama dengan 180 derajat, dikurang 80 derajat. 5 X derajat, sama dengan 100 derajat. Selanjutnya, X derajat, sama dengan 100 derajat, dibagi 5. Ini, sama dengan 20 derajat. Jadi, X derajat, sama dengan 20 derajat. Selanjutnya, kalau kita amati, untuk, disini, untuk sudut 7 Y ini, posisinya, dia, ini adalah perseberangan dalam, dengan sudut 80 derajat. Perseberangan dalam, anak-anak, berarti ini jumlah besarnya sama. Berarti, 7 Y derajat, sama dengan 80 derajat. Y derajat, sama dengan 80 derajat per 7. Y derajat, sama dengan, ini kalau, dikali 11, 77, anak-anak. 11, 3 per 7 derajat. Soal nomor 27, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Di sini, sudah disediakan gambar, anak-anak. Berdasarkan gambar di atas, hitunglah, A, nilai X, B, besar sudut, B, C, F. Ibu bahas soal nomor 27, anak-anak. Mari kita amati gambarnya. Kalau kita amati, sudut, B, A, G, ini sama besar dengan sudut, F, C, G. Karena posisinya, sehadap. Karena sehadap, besarnya sama, anak-anak. Ini, ibu tuliskan dulu, 3X, min 45 derajat, sama dengan, X, plus 23 derajat. X-nya, ibu pindah ruaskan, anak-anak. 3X, min X, sama dengan, 23 derajat. Ini, ibu pindah ruaskan, plus 45 derajat. Berarti, di sini tinggal 2X, anak-anak. 2X, sama dengan, 68 derajat. Selanjutnya, X, sama dengan, 68 derajat per 2. X, sama dengan, 34 derajat. Selanjutnya, untuk soal B, anak-anak. Kita diminta untuk mencari besar sudut, B, C, F. Kita amati, besar sudut, B, C, F. Ini, berpelurus, posisinya berpelurus, dengan, sudut, X, plus 23 derajat. Ini, berarti, besarnya sudut, B, C, F, anak-anak. Ini, sama dengan, 180 derajat, dikurang dengan, X, plus 23 derajat. Sama dengan, 180 derajat, dikurang, X-nya tadi, 34 derajat, ditambah, 23 derajat. Sama dengan, 180 derajat, dikurang, 57 derajat. Ini, sama dengan, 123 derajat. Soal nomor, 28, anak-anak. Jika, bola putih, disodok, tepat pada, bola 4, seperti, ditunjukkan, pada, gambar, akan, memantul, ke arah, manakah, bola 4 tersebut, jelaskan. Dan, gunakan, busur derajat, untuk, menemukan, arah, bola. Baik, anak-anak, ini adalah, bola putih, disini ada, bola 4. Maka, kita diminta, untuk, mengukur, sudutnya, dan, menentukan, kemana, arah, bola, 4. Baik, anak-anak, ibu, bahas, untuk, soal nomor, 28. Sudut, yang ada, disini, sudah, ibu, ukur, besarnya adalah, 50 derajat. Maka, apabila, bola, ini, 4, ini, memantul, ke arah, yang berwarna merah. Maka, sudut, yang, merah, ini, yang, terbentuk, antara, garis, horizontal, dengan, garis, berwarna, merah, ini, besarnya, sama, dengan, 50 derajat. Karena, ketiga sudut, ini, berpelurus, anak-anak, maka, besar sudut, yang, terbentuk, antara, bola, datang, dengan, bola, pantul, itu, besarnya, adalah, 80 derajat. Karena, berpelurus, anak-anak. Jadi, ibu, beri keterangan, bola, 4, akan, memantul, ke arah, kanan, bawah, ke arah, kanan, bawah, dan, membentuk, sudut, 80 derajat, dari, arah, datangnya, bola. Dari, arah, datangnya, bola, sudut, dari, bola, memantul, ini, adalah, 80 derajat. Soal, nomor, 29, anak-anak. Lukislah, sudut, P, G, R, yang, besarnya, 80 derajat. Kemudian, dengan, langkah-langkah, membagi sudut, menjadi, dua, sama, besar. Lukislah, sudut, yang, besarnya, 40 derajat. Baik, ibu, bahas, untuk, soal, nomor, 29, anak-anak. Ini, langkah-langkah, untuk, membagi, besar, sudut, P, G, R, 80 derajat, menjadi, dua, sudut, 40 derajat. Untuk, langkah, yang, pertama, anak-anak. Kita, gambar, terlebih dahulu, sudut, P, G, R, yang, besarnya, 80 derajat. Ini, langkah, yang, pertama. Selanjutnya, untuk, langkah, yang, kedua. Kita, buat, busur, yang, berwarna, hijau, ini. Di, dengan, pusat, dari, busur, itu, adalah, di, titik, G. Kita, buat, busur, ini, langkah, yang, kedua, anak-anak. Selanjutnya, langkah, yang, ketiga. Kita, buat, busur, yang, berwarna, merah, ini. Dimulai, dari, titik, yang, ada, di, sini. Perpotongan, antara, busur, yang, pertama, tadi, dengan, garis, G, R. Di, sini. Selanjutnya, dengan, jari-jari, yang, sama. Kita, pindahkan, jangkanya, ke sini, anak-anak. Selanjutnya, kita, buat, busur, dengan, langkah, yang, keempat, ini. Langkah, yang, kelima. Kita, hubungkan. Kita, buat, garis, yang, menghubungkan, titik, G, ini, dengan, titik, potong, dari, kedua, busur, tadi. Dengan, titik, potong, ini. Maka, sudut, P, G, R, sudah, terbagi, menjadi, dua, sama, besar. Ini, berarti, di, sini, besarnya, 40 derajat. Di, sini, juga, 40 derajat. Ibu, beri, keterangan, di, bawah, anak-anak. Besar, sudut, P, G, R, sama, dengan, 80 derajat. Sudut, P, G, R, terbagi, menjadi, dua, sama, besar, yaitu, sudut, P, G, S, sudut, P, G, S, dan, sudut, R, G, S. Besar, sudut, P, G, S, sama, dengan, besar, sudut, R, G, S, sama, dengan, 40 derajat. Soal nomor 30, anak-anak. Lukislah, sudut yang besarnya, sama, seperti, pada, gambar berikut. Kemudian, bagilah, setiap sudut, dari, gambar berikut. Ini, ada, gambar, A, B, dan, C. Ini, nanti, ibu, bagi, menjadi, dua, bagian, sama, besar, anak-anak. Ibu, bahas, untuk, soal nomor, 30, ini, anak-anak. Ibu, mulai, dari, soal, 30, A. Ini, langkah, kita, yang, pertama, untuk, membagi, sudut ini, menjadi, dua. Langkah, yang, pertama, kita, salin, terlebih dahulu, sudutnya. Langkah, kedua, dengan, pusat, di, titik, di, titik, di, titik, sudut, tepat, di, sudut, ini. Kita, buat, pusat, dengan, jangka, yang, melalui, kedua, garis, ini, anak-anak. Selanjutnya, langkah, yang, ketiga. Dari, titik, sini, kita, buat, pusat, ini, langkah, ketiga, sini. Selanjutnya, dengan, jari-jari, yang, sama, kita, pindahkan, jangka, ke sini. Dan, kita, buat, pusat, dan, ibu, beri, tanda, nomor, empat. Langkah, yang, kelima, kita, hubungkan, antara, titik, sudut, ini. Dengan, titik, perpotongan, antara, dua, pusat, tadi. Dan, ini, menjadi, langkah, kelima. Selanjutnya, sudut, ini, tadi, yang, kita, salin, sudah, terbagi, menjadi, dua, sudut, yang, sama, besar. Selanjutnya, untuk, soal, nomor, 30B, anak-anak. Untuk, langkah, pertama, sama, yaitu, kita, salin, dulu, untuk, sudutnya. Langkah, langkah, ke-satu, langkah, kedua, kita, buat, busur, dulu, dengan, pusat, di, titik, sudut, awal, tadi. Ini, langkah, kedua. Selanjutnya, langkah, ketiga, dari, titik, ini, anak-anak. Dari, titik, pusat, di, sini, kita, buat, busur. Ini, yang, berwarna, merah. Dan, ibu, beri, tanda, angka, tiga. Selanjutnya, dengan, jari-jari, jangka, yang, sama, kita, pindahkan, ke sini, anak-anak. Kita, buat, busur, yang, ibu, beri, tanda, nomor, empat. Setelah, itu, langkah, ke-lima, kita, hubungkan, kita, buat, garis, dari, titik, sudut, ini, dengan, yang, melalui, titik, sudut, ini, dan, melalui, perpotongan, dua, busur. Ini, dan, ibu, beri, tanda, nomor, lima, anak-anak. Dan, sudut, ini, sudah, terbagi, menjadi, dua, sudut, yang, sama, besar. Soal, nomor, sepuluh, C, ya, maaf, tiga puluh, C, anak-anak. Ini, langkah, pertama, tetap, kita, salin, sudutnya. Langkah, kedua, dengan, pusat, di, titik, sudut, ini, kita, buat, busur. Ini, yang, melalui, kedua, garis, anak-anak. Selanjutnya, langkah, ketiga, dengan, titik, pusat, yang, ada, di, sini, tepat, di, pertemuan, busur, dengan, garis, kita, buat, busur, dan, di, beri, notasi, nomor, tiga. Dengan, jarak, jangka, yang, sama, jari-jari, jangka, yang, sama, kita, buat, di, titik, pusat, ini, kita, buat, busur, lagi, dan, di, beri, notasi, empat. Langkah, keempat, anak-anak. Langkah selanjutnya, langkah, kelima, kita, hubungkan, titik, titik, sudut, tadi, dengan, titik, potong, antara, kedua, busur, di, sini. Dan, akan, terbentuk, ini, garisnya, sudah, ibu, gariskan, dan, terbentuk, dua, sudut, yang, sama, besar. Baik, ibu, sudah, membahas, sampai, soal, nomor, tiga puluh, anak-anak. Terima kasih, sudah, menonton. Semoga, ini, bermanfaat, membantu, anak-anak, belajar. Terima kasih, sudah, menonton.